Dalam kunjungannya meresmikan pasar Jangkar Mas, Menteri Pendagangan Zulkif Pilih Hasan juga langsung memantau harga kebutuhan pokok. Zulkif Pilih Hasan menilai harga kebutuhan pokok di kota Bengkulu masih tergolong stabil. Seperti harga ayam potong Rp35.000 per kilogram, bawang Rp40.000 per kilogram, dan hanya cabai agak mahal di harga Rp75.000 per kilogram. Namun dikatakan Zulkif Pilih Hasan harga tersebut masih tergolong normal dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut momentum lebaran haji yang tinggal beberapa hari lagi. Dalam kunjungan ini, Menteri Zulkif Pilih Hasan juga membagikan uang kepada agang dengan cara memborong semua dagangan milik penjual di pasar Jangkar Mas. Sekor yang pengembukan ayam Rp35.000, karena harga kita itu harga ECRN-nya mestinya Rp40.000 lah, tapi ini Rp35.000 ya. Bawang Rp40.000, memang cabai agak mahal di sini Rp75.000. Mungkin ngambilnya dari luar, dari jauh ya. Tapi secara umum di sini harga-harga termasuk murah. Jadi, mau lebaran idulah haji, insya Allah semua tersedia. Sementara itu dalam kunjungan ini, Zulkif Pilih Hasan juga membocorkan akan adanya kenaikan harga minyak kita usai lebaran karena menyesuaikan harga pasaran. Kenaikan harga minyak kita dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Oh iya, penyesuaian, nggak naik, penyesuaian ya. Karena semua naik kan, harga-harga penyesuaian semuanya, termasuk beras, SPHP kan sudah Rp12.500 kan. Nah, jadi minyak kita akan rapatkan habis lebaran naji, dari Pambelas mudah-mudahan nanti jadi Rp15.500. Ferdi Duyansyah, RBTV melaporkan.